Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah Jumpa lagi dengan saya Ahmad Yungenta Diliputan seputar sekolah jauh Pemisah pada siang hari ini diadakan Gagitan diseminasi hasil kajian Lajanan pentasihan mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia Yang disedarkan oleh LPMK Berjasama dengan bidang politikan tinggi Pemisah pada siang hari ini diadakan Acara diseminasi atau sosialisasi Hasil kajian Lajanan pentasihan mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia Dengan tema penguatan literasi Al-Quran Dalam pinggai moderasi beragama Acara ini bertempat di auditorium Raden Asad SMK Ibrahim I Dan dihadiri oleh Pengurus pesantren Segenap jajaran rektorat Dekan Dosen Sivitas Akademika Penyuluh Agama Serta perwakilan badan ekskutif mahasiswa Dari seluruh fakultas Universitas Ibrahim Ibrahim I Lajanan pentasihan mushaf Al-Quran Itu adalah Organisasi atau UPT Jadi pelaksanaan teknis Gidoah, badan, indah, dan tiklah Kementerian Agama Lajanan ini sebenarnya sudah ada Sejak tahun 1957 Kami sudah hampir 50 tahun lebih Jadi hampir 60 tahun lebih Kami sudah ada Tapi waktu itu sesuai namanya Namanya adalah Dalam Lajanan Lajanan ini kan kepanitiaan Kepanitiaan Jadi saat itu bertugas Mentasi mushaf Al-Quran Yang akan dicetak dan ditentikan di Indonesia Dan Mengawasi Peredaran mushaf Al-Quran Yang ada di Indonesia Itu tugas utama Saat itu Sebagai kepanitiaan Dan ini berjalan sampai tahun 2007 Nah 2007 itu kami resmi Menjadi lembaga Resmi Tidak panitia lagi Tapi menjadi kantor Jadi unit pelaksanaan teknis Di bawah badan ribam dan iklan Kementerian Agama Nah setelah ditambah Setelah resmi Kami mempunyai tugas Itu pertama tentunya adalah Mentasi Mushaf Al-Quran Yang akan diterbitkan di Indonesia Sebagaimana Tadi disampaikan Ini seluruh Bapak Ibu sekalian Seluruh Al-Quran Termasuk Al-Quran Moden-moden Yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian Ada di mahasiswa ini Atau Sandri Itu semua itu adalah Sudah melalui proses Di Buktinya apa? Buktinya adalah Tanda tasik Coba di cek Bapak Ibu sekalian Ada di mahasiswa Bapak Sandri Kalau ada Mushaf yang tidak Ada tanda tasik Ini berarti faktor dipertanyakan Atau bila perlu Lokasi atau tempat Kegiatan diseminasi Hasil kajian LPNG Lajrah Berkasan Mushaf Al-Quran Dan harapan kami Tentunya Kerjasama ini Akan terus berlanjut Dan Teman-teman Santri Para guru Para ustadz Juga Banyak menggunakan Produk-produk kami Produk Lajrah Terutama Al-Quran Al-Quran Digital Aplikasi Quran Baik itu Al-Quran Versi Android Atau versi iOS Bahkan Quran Webnya juga Webnya juga Itu bisa Dimanfaatkan oleh Teman-teman Santri Dan Terakhir Tentunya Kami juga Sangat mengharapkan Universitas Ibrahim ini Segera membuka Prodi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Dan dalam rangka Untuk Mengembangkan Ilmu-ilmu Al-Quran Dan ilmu Tafsir Yang Semakin langka Di Indonesia Terutama Terkait Ilmu-ilmu Kiroat Ilmu Rosem Ilmu Syakal Dan Dobat Yang sangat Perlu diajarkan Di Prodi IAT Di Universitas Ibrahim ini Di Potsantren ini Itu saya kira Dan terakhir Sekali lagi Kami banyak Mengucapkan terima kasih Dan atas Kerjasama ini Sehingga Kedepan Sekali lagi Semua ini Akan Bermanfaat Dalam acara ini Terdapat beberapa Sambutan dari Kabit Pendidikan Tinggi Bapak Maskuri Serta Perwakilan Lajana Pentasihan Musaf Al-Quran Bapak Bagas Purnumu Dan doa oleh Kiai Haji Muhyiddin Khotib Setelah itu Dilanjutkan dengan Pemberian cindera mata Oleh Bapak Maskuri Kepada Bapak Abdul Asis Sidiqi Kemudian acara Dilanjutkan dengan Pemamparan materi Yang disampaikan oleh Narasumber Bapak Abdul Asis Sidiqi Selaku Koordinator Pengkajian Al-Quran Lajana Pentasihan Musaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Ustadz Khuruddin Habsi Selaku narasumber kedua Setelah Pemamparan materi Selesai Dilanjutkan dengan Diskusi Terkait dengan Hasil dari Kajian Lajana Pentasihan Musaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia Kegiatan diseminasi Hasil Kajian Membaga Pentashan Musaf Al-Quran Yang diselenggarakan Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Skorjo Ini merupakan Tindak lanjut Dari Silatir Rahmi Kami Ke LPMG Beberapa bulan Yang lalu Untuk Mewujudkan Kerjasama Kerjasama Pondok Pesantren Dengan LPMG Kementerian Agama Republik Indonesia Dengan Kita Melakukan Kegiatan Diseminasi Hasil Kajian LPMG Ini Maka Tentu Kami Banyak Mendapatkan Berbagai Macam Informasi Terkait Dengan Produk-produk Yang Dihasilkan Melalui Kajian Di Lembaga Pentasahan Musbah Al-Quran Jadi Tadi Peserta Sangat Antusias Banyak Sekali Harapan-harapan Sekaligus Juga Pertanyaan-pertanyaan Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Produk-produk Dari LPMG Kami Menyampaikan Terima kasih Kepada LPMG Yang Telah Memberikan Kepercayaan Kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Skorjo Melalui Bidang Pendidikan Tinggi Untuk Mengajakan Kerjasama Di Dalam Diseminasi Hasil Kajian Produk LPMG Ini Tentu Kedepan Sekaligus Tadi Merespon Apa Yang Ditanyakan Atau Menjadi Harapan Para Peserta Agar Pondok Pesantren Bisa Menyelenggarakan Perguruan Tinggi Di Bidang Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Dan Insyaallah Dalam Beberapa Tahun Kedepan Mungkin Dalam Maktu Tidak Terlalu Lama Kita Upayakan Untuk Proses Menyelenggarakan Satu Krodi Tentang Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Mohon Doa Kepada Seluruh Para Alumni Simpatisan Dan Masyarakat Sehingga Nanti Di Universitas Ibrahim Akan Ada Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Nah Itu Dengan Kegiatan Diseminasi Hasil Kajian LPMG Ini Menjadi Salah Satu Motivasi Bagi Pondok Pesantren Untuk Bisa Terus Melakukan Kajian Kajian Al-Quran Kajian Kajian Tafsir Dari Berbagai Macam Disiplin Keilmuan Yang Bersumber Dari Salah Satu Kompetensi Keilmuan Yaitu Ilmu Al-Quran Dan Ilmu Tafsir Tadi Nampaknya Memberikan Banyak Inspirasi Apa yang Disampaikan Oleh Dokter Ambilasi Sidki Dari LPMG Karena Itu Sekali Lagi Kami Menyampaikan Terima Kasih Mudah Dan Ini Menjadi Satu Momentum Yang Baik Untuk Mengembangkan Keilmuan Al-Quran Di kondok Pesantaran Salah Biasa Biasa